Oke teman-teman Youtube semuanya kembali lagi ya guys di channel Bang Andesker House 10 Jadi pada kali ini saya kembali ingin berbagi seputar VPN untuk iPhone ya pastinya teman-teman ya Oke jadi tanpa aplikasi ya karena seperti biasanya saya akan mengandalkan untuk jenis L2 TV ya teman-teman ya Oke mohon simak baik-baik ya teman-teman ya sebelum melanjutkan video kali ini Alangkah baiknya bagi teman-teman yang baru join di channel gue ini bisa bantu support ya teman-teman ya dengan cara subscribe dan aktifin loncengnya Oke terima kasih yang sudah support ya teman-teman ya Jadi langsung aja ya teman-teman bisa masuk di Safari ya menggunakan browser bawaan dari iPhone Teman-teman tinggal buka saja dan ketikan free VPN for you.net seperti ini Nanti tampilan pada brandanya seperti ini ya teman-teman ya Oke jadi teman-teman fokuskan di L2 TV atau IPC ya klik saja Biarkan tampilan ini berubah dan masuk pada L2 TV ya Oke jadi disini teman-teman tidak usah membuat username dan juga password ya teman-teman ya Teman-teman tinggal memasukkan saja dimana untuk rahasia dan atau pressure key username dan password itu seperti ini ya VPN ya teman-teman ya bisa lihat sendiri Oke seperti itu ya teman-teman ya Dan untuk servernya disini sayangnya terbatas ya cuma teman-teman juga bisa menggunakan untuk server Jerman, Estonia, Jepang, United States dan kebanyakan disini Jepang ya seperti itu teman-teman ya Dan teman-teman bisa gunakan untuk pingnya yang sekiranya bagus ya seperti itu Dan untuk experience atau kadaluarsa dari servernya lumayan jauh banyak ya seperti itu teman-teman ya Dimana untuk yang tersedia disini di Jepang ini sampai 145 days ya Artinya dia bisa digunakan sampai dengan 145 hari seperti itu teman-teman Dan masing-masing juga ya ada yang 39 hari, 30 hari dan 5 hari atau 1 hari ya disini teman-teman ya Oke langsung aja teman-teman ya kali ini coba saya ingin mengaktifkan untuk di server United States Teman-teman tinggal salin saja ya untuk servernya apakah worth it atau tidaknya Kita akan coba buktikan ya seperti itu teman-teman ya Oke langsung aja kita coba salin Dimana teman-teman selanjutnya masuk di pengaturan Jika disini tidak belum muncul VPN teman-teman bisa masuk pada bagian umum Kemudian teman-teman pilih pada bagian yang VPN Di bagian ini teman-teman atur terlebih dahulu untuk konfigurasi atau tambah konfigurasi VPN ya Kita ubah ya teman-teman ke L2TP Kita back dan teman-teman bisa tempelkan servernya di deskripsi, sorry di bagian server ya Seperti ini untuk deskripsi teman-teman bisa tuliskan sesuai dengan negara ya Seperti ini Oke Dan untuk akunnya seperti tadi ya yang saya lihatkan dimana teman-teman tinggal ketikan saja VPN ya Seperti yang tertera disini ya teman-teman ya Untuk kata sandi, username dan juga password sama semua teman-teman ya Jadi teman-teman tinggal klik saja disini Atau tuliskan saja VPN seperti ini Kata sandi juga sama ya VPN Rahasia juga sama VPN seperti itu teman-teman Oke langsung aja ya Kita coba klik selesai Untuk konfigurasi US Yang satu ini kita coba langsung buktikan ya Seperti itu teman-teman ya Apakah worth it atau tidak Kita coba menghubungkan terlebih dahulu ya Gimana kali ini diusahakan untuk Sinyal teman-teman Itu harus stabil ya Supaya langsung tembus atau tidaknya Seperti itu teman-teman ya Masih tetap buffering Belum ada notif atau icon ya Sorry Icon dari aktifnya VPN Kita tunggu sejenak Apakah worth it atau tidak Sebelumnya Gue sudah coba cek Dan coba Buktikan di server Jepang Worth it ya Namun kali ini gue coba Untuk dius Apakah worth it atau tidak Dengan kapasitas Atau durasi dari Expeditnya Lumayan dekat ya Tadi berapa ya Tiga hari atau satu hari ya Seperti itu teman-teman ya Jadi kita coba buktikan Untuk dius Apakah worth it atau tidak ya Di sini Oke kita tunggu Sebentar ya teman-teman ya Masih buffering Masih tetap buffering Kalau memang lama Nanti saya coba Untuk ubah di server Yang selain Selain dari US ya Seperti itu teman-teman ya Oke dipastikan di sini Koneksi internet teman-teman Harus stabil ya Ingat teman-teman ya Oke langsung aja Saya akan coba Ubah saja ya teman-teman ya Kita ubah di yang Ini saja ya Untuk Jepang ya Karena Mungkin penggunaannya Banyak ya Yang masih menggunakan Di server tadi Kita coba salin Kita Tambahkan Konfigurasi lagi ya teman-teman ya Kita ubah L2TP Dan kita back Kita diisikan Sembali di sini Nuk deskripsi Sesuai dengan Negara ya teman-teman ya Kita tempel saja Teman-teman Untuk Akun teman-teman Klik saja VPN ya Ketik saja ya Tidak usah disalin Oke Terjadi kegagalan ya Tadi ya Oke kita coba Di server yang kedua ini Jepang Apakah worth it ya Oke Kita coba klik selesai Dan kita ubah ke server Jepang Seperti ini Kita tunggu sebentar ya teman-teman ya Apakah worth it atau tidak Untuk server Jepang Di US tadi mungkin banyak Yang menggunakan di server tersebut Jadi agak Kurang stabil ya Seperti itu teman-teman ya Artinya Tidak langsung terhubung Seperti hanya di server Jepang ini Oke Di server Jepang ini Langsung worth it ya teman-teman ya Langsung bisa terhubung Dan teman-teman bisa langsung gunakan Untuk Akses yang teman-teman inginkan Seperti itu Oke Video kali ini seperti itu aja ya teman-teman ya Semoga bisa bermanfaat Bagi teman-teman yang membutuhkannya Saya Ahiri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Semoga bermanfaat ya guys Terima kasih telah menonton ya guys Terima kasih telah menonton ya guys